Oke guys, pagi hari, vlog lagi ya, rajin nge-vlog, rajin nge-vlog, supaya jangan main game terus, ayo kita nge-vlog di pagi hari ya, masih jangan seplak Jadi ini, pagi hari yang dingin ya, cukup dingin, saya cuma pakai flannel doang, flannel tebal, nanti kita akan mengamatin jalan ya, sekarang di komen-komen tarinya Nah ini ada, lampu saya nyala terus ke kanan, tapi dia ambilnya ke kiri, saya juga sepertinya akan ambilnya ke kiri ya Oke, ini ada, mumpuk sedikit guys, nah ini ya guys ya, ini kenapa dia pelan, karena ya nyalinya segitu aja guys, tuh, dia, aduh, nah ini sebetulnya masih lewat nih guys Cuman karena mindsetnya dia bawa barang ya kali ya, bawa barang, jadi mungkin takut nyangkut, jadi dia lewatnya pelan-pelan Saya mau ke kanan sih, jadi saya ambil dari kanan aja Oh ternyata dia belok ke kiri guys Nah desainnya ke kanan ya, nah ini, for tuner juga ke kanan, searah ya berarti ya, jadi ada temannya, kita ngikutin aja ya Saya mau ikutin saja Saya mau ikutin saja Toner ke kiri, ke kanan juga nih guys Nah ini mau ikutin saja guys ya Ini truknya juga ke kanan Kita mau ikutin doang Saya mau ikutin doang ke kanan ya Ini dia melampat, ini harusnya saya bisa nyalip Ini dia melampat, ini harusnya saya bisa nyalip Tipis-tipis nyalip lah ya pokoknya ya Motornya belok ke kanan ya Mau ke Atang Senjaya Saya terus nih guys Oke guys, tinggal diperhatikan jalan aja ya guys ya Kita pelan-pelan ya guys ya Walaupun saya nggak pakai Matic, tapi ya sama aja lah ya feelnya ya Naik motor juga sih Kanan saya nggak menjelaskan detail Ngegasnya, nge-remnya gitu ya Saya nggak nggak Menjelaskan bahwasanya ini Nagi naik motor guys Nah tuh, volume kendaraannya cukup banyak ya di sana ya Nah, seperti biasa ya ini ya Jalanannya, ramai Tapi kalau yang ke arah sana Agak sepi guys Yang ke arah sini ya, agak ramai ya Lihat sekali ya di sana ya Jumlah kendaraannya lebih banyak Ini guys ya, di situ guys Nah ini kalau saya pakai Karisma Polisidil kayak begini-begini guys Masih cukup aman dilewatin ya guys Hehehe Masih cukup aman dilewatin Nah Ini ya Ini Saya masih Jangan dengan Santai aja ya Perlahan-lahan nggak usah terlalu banyak Manuver-manuver Manuver yang menyulitkan diri sendiri Ini mungkin jalur saja guys Ini mungkin jalur saja guys Ada orang yang berang Gasnya stabil aja ya guys Nah ini Jangan terlalu Jangan terlalu Dikeper-geper ya Kalau dikeper-geper nanti Kirain kamu nantangin orang berantem Nantangin orang Balap Oke balap Oke santai-santai aja kayaknya Sekali lihat ke spion Ada apa di belakang Sama Perhatikan ya jalan di depan Kondisi lalu lintasnya Ini ada orang Yang berang sepertinya Jadi kalau di belakang angkot kita usahakan Jangan terlalu mepet ya guys Karena dia suka berhenti mendadak Karena tiba-tiba kan ada orang yang Mau turun kiri bang Atau Pinggir bang Nah ini dia Dia bakalan berhenti ya Sesuai Arahan penumpangnya Nah kalau ini makanya saya selalu jaga jarak Dari angkot Seperti ini Jaga aja jaraknya Memang di depan angkotnya juga Lalu lintasnya padat ya guys Nggak bisa Mana-mana Nggak bisa ngapa-ngapain juga sih Yaudah ya Kita di belakangnya aja lah ya Sangat ramai sekali guys Jumlah kendaraannya banyak Tapi Lebar jalannya Mungkin nggak se Lebar itu ya Untuk bisa kita nyalip-nyalip ya Jadi ya memang kita harus tunggu aja Tuh Cuma kendaraannya sangat banyak sekali yang melewat Cuma ruas jalannya nggak terlalu lebar ya Ruas jalannya Masih bisa nampung Masih bisa sih Ditampung cuman Ya jadinya Kondisinya seperti ini ya Ramai lancar lah ini setelahnya Nggak macet-macet juga sih Dari tadi nggak berhenti-henti ya Cukup lancar Ini cuman gara-gara jalannya Kurang lebar aja ini Kalau jalannya lebar Mungkinan sih lebih lancar lah Kita perhatikan nih guys Uits Pulsidor ya Nah itu yang itu cukup tinggi Jadi harus perang-perang Kira-kira aja ya Kalau jalannya tiap hari dilewatin Ya berarti udah Tahu ya mana Pulsidor yang Besar, tinggi Dan mana yang kecil Yang besar dilewatin dengan Mudah Kalau yang besar Nggak bisa terlalu kenceng juga Yang lewatinnya ya Bisa rusak motor Ini kita tinggal jalanannya Sebentar guys Tadi kayaknya di daerah-daerah mana ya Ini masuk di depan lagi ya guys ya Itu ada Ada orang Masuk Ke Itu ya guys ya Yang seperti yang sering saya singgung ya Kan ada jalanan yang Nggak ada pepatasnya itu ya Itu kayaknya tadi ada orang yang Masuk ke Atau jatuh ke bawah Masuk ke jurang Ini nanti kalau masih Ada di situ Saya akan bikinkan videonya tersendiri ya Karena udah sering juga saya Singgung hal ini ya Soalnya itu jalannya Bener-bener Nggak ada Membatasnya gitu ya Jadi bener-bener langsung Pinggir jurang Tadi pas saya lagi berangkat ke sini Itu Rame orang di situ Ngeliatin Sepertinya ada yang Terjun ke bawah Ini Ada yang belok ke kanan ya guys ya Masuk ke rumahan sini Karena kondisinya memang Jalannya cukup rame ya Jadi untuk Nyebrang-nyebrang sendiri sih Di sini memang butuh waktu ya Nggak bisa langsung-langsung ya Apalagi di jam-jam segini ya guys ya Semua orang buru-buru Semua orang buru-buru di jam segini Nggak ada orang yang santai-santai Saya aja yang santai-santai Oke ini terjadi antriannya Di sini ya Karena ada truk yang besar itu ya Kalau ngeliatan di kamera itu Yang warna oranye itu Serumnya warna oranye Nah ini terjadi Sedikit antrian ya Kalau di sini sih Sebetulnya udah nggak Nggak jadi penyebab lagi ya Jadi ya walaupun di sini Sekolahan ya Tapi udah pada masuk Murid-muridnya udah pada masuk Kalau tadi waktu berangkat di sini Mungkin masih Jadi Penyebab Banyak kendaraan antri ya Karena Anak sekolah nyebrang Kan masih didahulukan Ini kita perempuan aja guys Nah ini prosedurnya yang masih kecil ya guys Hitungannya buat motor karisma yang masih kecil Satu lagi Nah Jadi Kalau jalan seperti ini Ya Harusnya sudah hafal ya Kalau jalanan Hampir setiap hari dilalui ya Kalau nonton video ini sih Udah tau ya Ini udah hafal mungkin ya Penjalanan kayak gitu Setiap hari lewat sini Setiap hari videonya disini Jadi sudah hafal jalan-jalannya Titik-titik Titik-titiknya dimana aja Terus Ada polisidurnya dimana aja Yang kecil Yang besar Titik-titik untuk nyalifnya dimana aja Biasanya kalau di polisidur itu kan Kendaraan besar Seperti misalnya truk itu Dia akan Melambat ya Jadi Ada Peluang bisa nyalif Tetapi kalau Dari arah depan juga Volumennya sebanyak ini Atau jumlah kendaraannya sebanyak ini Saya sih juga ragu ya Itu misalnya nyalif ya Tapi Nah itulah triknya ya Kalau ternyata truknya Cuma sampai sini guys Ini truk sama mobil Brio ya Ya Masuk ke Sini Kayaknya pergudangan gitu ya Nah ini Makanya sudah Terpecah ya Antrianya tadi Truknya tadi sudah Masuk ke Gudang Itu ya Area Gudangnya Jadi Tidak ada lagi Kendaraan besar di depan Ini sudah mulai Lancar ya Nah ini Perhatikan nih Motor depan ini Belok kiri Perhatikan ya Nah disini banyak yang Belok ke kanan Gak ada juga sih Beberapa ya Kita perhatikan aja Lampusennya Ini ada motor satu Yang belok kanan Kita hampir dari Sebelah kirinya Nah seperti ini ya guys ya Ada motor Masuk Masuk dulu ya Nah jadi seperti ini aja ya Videonya ya Nah Semoga informatif ya Sudah bermanfaat Terima kasih sudah nonton Kalau kamu suka video seperti ini Kasih like Kalau Mau komen-komen Apa aja di komenin ya Silahkan di komenin Apa aja ya Terus Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe Pencet aja tombolnya Nanti kamu bakalan ketemu lagi Dengan video-video selanjutnya Dan Jangan lupa juga di share Untuk video-video saya ya Terutama yang belajar Naik motor Buat Temennya Saudaranya Orang tuanya Kenalannya Siapapun ya Di share aja Set Semoga yang Lagi belajar naik motor Cepat lancar Bisa ya Nah terima kasih sudah nonton Ketemu lagi di video saya selanjutnya For a sign out Dan Bye-bye